Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Andani Eka Putra selaku Kepala Laboratorium Diasnotik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selamat pagi, Dr. Andani masih bergabung bersama kami? Ya, ada mas. Baik. Ada juga di Sumatera Barat dan juga di Universitas Andalas dokter menyediakan satu layanan untuk rapid test gratis seperti itu. Nah, bagaimana sebetulnya awalnya akhirnya terpikir dokter dan juga teman-teman dan pemerintah setempat membuka layanan rapid test gratis. Sementara di daerah lain kita tahu beberapa tes mandirinya harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp. 900 sampai dengan Rp. 1,8 gitu ya untuk tes USAP atau SWAP. Oke. Jadi gini mas ya, saya katakan. Tes PCR gratis itu sudah kita rancang sejak mulai lab ini berdiri. Jadi tidak ada belakang-belakangan. Jadi lab ini pertama berdiri, sepenuhnya gratis. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga begitu mas. Lab-lab yang pilih pemerintahannya gratis semua tuh. Jarang liat mereka yang berbayar, jarang sekali. Cuma yang jadi masalah adalah kapasitas mereka kecil. Sehingga tidak bisa memiliki kebutuhan orang untuk diperlisai. Itu aja masalah sebenarnya kalau saya lihat. Sekarang kalau kita punya kapasitas Rp. 4.000, Rp. 5.000, ya ngapain lagi? Kita juga cuma cukup. Kalau kita merasa Rp. 4.000 itu sudah sampai 6 kali ya dari rasio testing yang ada kita lakukan. Karena rasio testing itu kan 1 per 1.000 penduduk per minggu. Kalau saya bisa melakukan testing sampai 4.000, itu sudah sampai 5 kalinya. Dari standar gitu, dari standar. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya gitu. Nah masalahnya kenapa ada berbayar? Karena swasta juga masuk. Dan swasta tidak dapat subsidi dari mereka sama sekali untuk rating dan sebagainya. Nah karena mereka tidak dapat subsidi ratingnya, mereka harus bayar. Mereka betul menurutkan duit. Masalah untung besar atau kecilnya ya relatif lah. Kalau saya katakan itu relatif. Tapi yang jelas kita hanya ikut irama saja gitu. Kita betul-betul berpikir bagaimana kita menolong masyarakat kita. Maka Pak Gubernur sepakat. Ya semua sepakat. Kita sepakat. Paling-paling yang capeknya pertama. Tapi demi-demi berjuang kita untuk menghadapi pandemi ya ada masalah. Baik. Ada juga masyarakat yang lebih memilih untuk mandiri daripada menggunakan layanan yang sudah disediakan pemerintah dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah waitingnya terlalu lama. Terus kemudian kedua, hasilnya juga yang terlalu lama begitu untuk bisa diketahui. Sedangkan untuk mandiri ada beberapa tambahan-tambahan atau servis ekstra yang bisa diberikan oleh teman-teman dari swasta adalah bisa hasil hari itu langsung keluar gitu. Kemudian waitingnya juga mereka tidak terlalu lama. Artinya kita mendaftar, hari itu juga dites, dan hari itu juga mendapatkan hasil. Apa sebetulnya yang bisa dikerjakan bersama begitu dokter? Supaya tadi dengan menggunakan layanan pemerintah waitingnya tidak lama. Terus kemudian juga hasilnya bisa cepat diketahui dok. Ya tentu meningkatkan kapasitas lab kita. Jadi kalau kapasitas lab kita 5 ribu ya selesai. Setu hari selesai itu. Makanya maksimal di padang ini saya targetkan 48 jam selesai. Baik. Dua hari ya berarti? Ya. Jadi kalau hari selesai itu enggak. Jadi 48 jam itu kan untuk semuanya. Jadi 60-70 persen selesai hari pertama. Jadi 70 persennya itu selesai hari pertama. Jadi kalau hari selesai didantarkan sampel banyak, mungkin sekitar semua sampel itu akan tuntas. Di hari, artinya 70 persen sampel itu akan selesai hari itu juga. Jadi masuk sampel ke pagi, ya kemudian siang, siang bisa langsung keluar. Maksudnya malam itu hasilnya enggak keluar. Itu sampel yang enggak besar ya. Kalau lab itu kemasannya kecil, misalnya lab itu cuma canggup 150 sehari, 200 sehari. Masuk sampel 500 ya tertahan lah. Ya kan? Pasti tertahan. Berarti dalam hal ini untuk mungkin daerah-daerah yang sekarang angka kasusnya sedang tinggi gitu. Apakah pool test atau dengan efisiensi tracing yang melakukan tadi metode seperti yang juga dokter Andani lakukan, ini direkomendasikah kepada daerah-daerah yang mungkin sekarang harus menekan angka kasusnya lebih lagi? Oh tidak. Jadi daerah-daerah yang angka positivity rate yang tinggi tidak boleh pakai pool test. Karena salah satunya adalah positivity rate-nya harus di bawah 15 persen. Nah, jadi jangan pakai pool test untuk daerah yang positivity rate yang tinggi. Boleh itu. Jadi ada cara-cara tertentu begitu ya? Ada tertentu. Enggak semua dipakai. Kalau enggak capek nanti kalau pakai pool test. Jadi kita enggak mau juga. Kita untuk kota Padang ini, yang positivity rate yang sudah naik terus, kita enggak pakai pool test lagi. Kita sudah pakai individual test sekarang. Itu daerah-daerah lain enggak masih pakai pool test. Oke, baik. Jadi tadi beberapa daerah juga sudah melakukan konsultasi dengan dokter Andani. Terus kemudian juga sudah, mungkin daerah-daerah juga sudah banyak yang berhasil gitu menggunakan metode yang dilakukan oleh dokter Andani. Kemudian apa yang sedang dikembangkan berikutnya dok, untuk kita memutus rantai COVID-19 di Sumatera Barat dan juga di beberapa daerah lain? Silahkan dok. Di Padang itu, kan sudah saya katakan tadi, bahwa ternyata testing yang optimal itu belum cukup. Yang masalah utama adalah masalah edukasi. Yang kedua adalah masalah kapasitas dan pas isolasi. Yang ada banyak sampel kita, sampel pesen kita, yang isolasinya tenang mandiri ya. Yang itu jelas-jelas sulit sekali dikontrol. Jadi sekarang ini kita lagi mengembangkan, apa yang ditambahkan dengan konsep negari tangga. Jadi negari tangga atau desa tangguh lah, mungkin kalau zaman Pak Pak Jokowi, desa tangguh sama. Jadi konsep negari tangga itu sudah dirancang oleh PNI Polri, tapi sekarang kita kapitalisasi, kita perkuat. Kita perkuat dengan melibatkan perguruan tinggi. Nah bagaimana perlibatan perguruan tinggi di sini? Perguruan tinggi melalui kampus merdeka, kita coba kahwinkan konsep ini dengan negari tangga. Nah caranya bagaimana? Caranya sekarang di negari tangga itu kita bikin ada beberapa tujuan ya. Yang pertama negari tangga terhadap kesihatan COVID-19, yang kedua tangga terhadap ekonomi, tangga terhadap sosial, tangga terhadap pangan, dan tangga terhadap pendidikan. Tangga itu artinya sama dengan tangguh masih. Tangguh, ya. Dalam bahasa inang ya. Nah kemudian bidang kesehatan, apa tujuan negari tangga yang bidang kesehatan? Tujuan negari tangga yang bidang kesehatan itu jelas ya. Untuk membangun, ya. Untuk membangun suatu rancangan. Ya. Ya. Di mana masyarakat itu paham dengan COVID. Yang pertama tujuan emas. Yang kedua early warning system. Jadi kalau ada pendatang langsung nginformasikan. Kemudian yang ketiga, ya. Untuk membentuk rumah isolasi negari. Jadi kalau ada warga-warga yang positif, kita isolasi di situ, di rumah negari itu sendiri, di besa itu sendiri. Yang keempat juga kita lagi mengembangkan amannya, rumah aman negari untuk ibu hamil. Nah rumah aman negari untuk ibu hamil ini adalah ibu hamil pada kehamilan 38 minggu, semua yang kita bersih. Kalau hasilnya ibu hamil ini negatif, ya kita tidak akan ke rumah aman. Jadi ada petugas yang mendampingi di situ. Nah petugas itu akan menjadi mengawasi kemurut-kebutan ibu. Padahal itu warga akan mengasih makanan. Warga akan mengasih makanan. Sehingga ibu hamil selalu jadwalnya dia aman. Tinggal dibawa ke rumah sakit, morgina langsung. Orang sakitnya juga. Begitu ibu hamil masuk ke rumah sakit, tanya-tanya, kusiarnya mana? Kalau kusiarnya enggak ada, kusiar dulu. Itu kan bukan orang-orang lagi. Jadi sejak awal sudah diisolasi, jadi tadi ya untuk menghindari penularan. Apalagi kluster keluarga juga ya. Itu yang menjadi poin saat ini. Siapa tulang munggunya? Tulang munggunya kita kombinasikan dengan konsep kampus merdeka. Baik. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di negara itu, yang ada di desa itu, akan menjadi transport yang diperdayakan di situ. Tetapi mereka bimbinglah kegurungan tingginya masing-masing. Jadi ada 20 KS untuk mahasiswa itu. Oke. Di kampus merdeka. Ini kita kombinasikan antara kampus merdeka dan di masyarakat dari pakek. Itu kita hal-hal. Terima kasih. Jadi edukasi ya. Dan tadi itu ya informasinya. Semoga apa juga yang sedang direncanakan oleh dokter bisa juga diterapkan di daerah lain. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di HAL Indonesia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di HAL Indonesia. Sampai jumpa.